Kembang jelita peruntuh tahta jelip 6 bagian 2 Emikianlah kat Huyong di keroyok 2 Sebagian besar beban perlawanan ada di pundak Helian Kong sebab tingkat kepandainya lebih dari Yogyan Hai Namun Yogyan Hai bukannya tanpa arti Perwira muda yang bersenjatakan sepasang pedang yang tebal dan berat itu seperti seekor gajah yang mengamuk Dan biarpun tidak sepesat Helian Kong Ada juga kemajuan Yogyan Hai Sekarang pertempuran itu kelihatannya seimbang Tetapi yang masih mengherankan semua orang adalah kat Huyong belum juga memakai golok tak berwujudnya Dan seandainya orang-orang yang menonton pertempuran itu tahu isi hati kat Huyong Mereka akan lebih heran lagi Sebab diam-diam kat Huyong timbul rasa sayangnya kepada kedua anak muda lawannya itu Ya, rasa sayang Itulah yang terjadi Kalau seorang panglima dinasti Beng seperti Helian Kong sampai bisa bekerja sama dengan seorang panglima pelangi kuning seperti Yogyan Hai saja sudah sesuatu yang mengherankan Maka timbulannya perasaan sayang kat Huyong kepada kedua lawannya yang muda itu tentunya sesuatu yang tidak masuk akal Tetapi memang itulah yang terjadi di gelanggang itu, meski tidak dapat dilihat dengan metu jasmaniah Muncul ikatan-ikatan batin antar sesama manusia yang secara kebetulan berdiri di pihak-pihak yang bermusuhan Helian Kong dan Yogyan Hai tentu saja belum sempat merasakan getar hati kat Huyong itu Mereka cuma masih heran kenapa golok tak berwujud itu tidak keluar-keluar juga, meski Mereka sudah siap-siap menghadapinya sejak tadi Akhirnya ilmu golok yang dinanti-nantikannya keluar juga Pada suatu gebrakan, kat Huyong tiba-tiba meluncur mundur dengan sepasang kaki tetap menempel di tanah Sepasang lengannya dengan telapak tangan terbuka menyelang di depan dadanya Matanya menyorot tajam dari balik kain kedoknya Awas Helian Kong dan Yogyan Hai saling memperingatkan Bahkan Oh Kui HOU yang di luar gelanggang juga ikut berseru, awas Sepasang telapak tangan kat Huyong sudah terayun sejajar ke depan dan dua jalur angin tajam juga mendesis ke depan Bu Heng Tsu Hoat akhirnya keluar juga Tetapi ternyata kat Huyong tidak mengarahkan serangannya ke tubuh Helian Kong maupun Oh Kian Hai Melainkan hanya ke senjata-senjata mereka Helian Kong merasakan pedang Tia Teng Pokiemnya seperti ditabrak halilintar Telapak tangannya yang memegang pedang terasa panas Dalam satu detik dan saat itu pulalah pedangnya terbang dan jatuh menancap di tepi telaga Untung saja pedang pusaka perguruannya itu tidak nyemplung dan tenggelam di tengah telaga Demikianlah pula yang dialami Oh Kian Hai Sepasang pedangnya seolah tersapu mendatar oleh kekuatan tak terlihat yang membuat sepasang pedangnya lepas dari tangannya pula Menyangka bahwa serangan susulan jarak jauh akan dilancarkan Helian Kong dan Oh Kian Hai sama-sama bersiaga Tetapi ternyata kat Huyong tetap berdiri di tempatnya dengan sikap santai dan berkata Cukup sekian permainan kita, anak-anak muda Ketangguhan kalian membuat aku merasa cepat tua Helian Kong dan Oh Kian Hai termangu-mangu Tidak tahu harus menjawab yang bagaimana terhadap kata-kata yang tidak bersifat bermusuhan itu Bingung juga mereka Di satu pihak mereka tahu Kat Huyong adalah musuh Di lain pihak mereka berdua bukan orang tolol Mereka memahami bahwa baru saja Demikianlah pula yang dialami Oh Kian Hai Sepasang pedangnya seolah tersapu mendatar oleh kekuatan tak terlihat yang membuat sepasang pedangnya lepas Dari tangannya pula Kat Huyong berbelas kasihan kepada mereka dengari hanya merontokkan senjata mereka namun tidak mencidrai mereka Sekarang mau apakah akhirnya Oh Kui Haulah yang bertanya Sambil menempatkan diri di depan tubuh Jendral Li Bersiaga kalau-kalau tokoh mancu itu masih berniat membunuh Jendral Li Ternyata jawaban Kat Huyong di luar dugaan Aku mau pulang, makan, lalu tidur sampai pagi Keruan orang-orang di pihak Ligiam senang mendengar kata-kata itu Namun tidak dapat segera mempercayai Khawatir kalau kata-kata itu sekedar untuk melengahkan kewaspadaan mereka Sementara itu, kelompok para pembunuh bayaran yang sudah terlanjur mengerahkan anak buah Menyabung nyawa, dan yakin bahwa tentu saat itu ada anak buah mereka yang sudah terbang ke akhirat Malahan dari kelompok tujuh pembunuh juga sudah kehilangan satu teman mereka Yaitu si Ban Cilanlan, tentu saja Menjadi penasaran mendengar keputusan Kat Huyong yang membatalkan untuk mengambil kepala Ligiam itu Lalu buat apa pengorbanan mereka yang sudah sekian jauh, kalau akhirnya harus pulang dengan tangan kosong? Sedangkan mereka yakin Kat Huyong dengan kepandainya yang tinggi akan bias membunuh Ligiam Tetapi sebelum kelompok pembunuh itu menyatakan rasa penasaran mereka Mereka lebih dulu terkejut karena sorot metu Kat Huyong menatap penuh kemarahan dari balik lubang kedoknya Menatap penuh kemarahan ke arah pembunuh-pembunuh itu sendiri, bukan ke arah lawan-lawan mereka Para pembunuh itu terkejut dan bertanya-tanya dalam hati, apa salah mereka? Yang kemudian terdengar adalah suara Kat Huyong yang dingin, kita pergi dari sini Si pemimpin kelompok tujuh pembunuh memberanikan diri bertanya, bagaimana dengan rencana kita membunuh Ligiam? Kami sudah terlanjur Tutup mulutmu Ada yang harus kalian pertanggung jawabkan terhadapku Apa? Kita pergi dulu dari sini Kemarahan yang terpancar dari metu Kat Huyong agaknya menggetarkan para pembunuh itu Sehingga mereka tidak membantah lagi diajak pergi dari situ, sambil membawa mayat si bancilan-lan yang masih saja ditangisi oleh si cebol bertongkat panjang General Ligiam memerintahkan seluruh anak buahnya agar tidak menghalang-halangi kepergian mereka Ligiam sendiri boleh merasa lega bahwa Kat Huyong tiba-tiba saja tidak berselera lagi kepada kepalanya, entah kenapa sebabnya Mungkin sudah punya perhitungan baru Dengan mundurnya Kat Huyong serta pembunuh-pembunuh bayaran itu, tentu saja anak buah para pembunuh itu juga ikut pergi Maka pertempuran di perkemahan itu pun selesai dengan korban-korban di kedua pihak Sementara itu, setelah perginya Kat Huyong, Helian Kong kini sendirian menghadapi General Lee dan orang-orangnya yang bersikap canggung, nah, apakah sekarang kalian hendak menangkap aku, si buronan sisa-sisa kerajaan Beng ini? Meskipun baru saja bekerja sama menghadapi Kat Huyong, Yeo Kian Hai menjadi panas hati mendengar kata-kata Helian Kong yang bernada menantang itu Ia memungut sepasang pedangnya yang tadi dijatuhkan oleh Kat Huyong Memegangnya rat-rat sambil menggeram, dihadapan iblis Manju tadi kita bersatu Sekarang iblis itu sudah pergi, dan kita tentukan nasib melalui pedang-pedang kita Jangan kasangka kami takut melihat kemajuan permainan pedangmu Helian Kong melangkah ke tepi telaga, mengambil pedangnya yang tadi juga terlempar, namun untuk langsung diserungkan Yeo Kian Hai menjadi gusar karena menyangkah Helian Kong sedang meremahkan dirinya Helian Kong, kau ingin menghadapi aku dengan tangan kosong? Sungguh congkak kau Namun sebelum Yeo Kian Hai melabrak Helian Kong, General Lidiam agaknya lebih peka menangkap sikap Helian Kong Cepat-cepat mencegah Yeo Kian Hai, Saudara Yo, agaknya kedatangan cuan Helian keperkemahan ini punya maksud lain dari yang kita sangka Tidakkah kita membiarkannya bicara? Helian Kong kemudian berkata, memang, aku datang untuk sekedar melunasi hutang-priutang Aku mengucapkan terima kasih karena selama ini kalian telah melindungi istriku, ayah mertuaku dan saudara iparku di Pak Hia Sekarang aku sudah menolongmu dari iblis mancu dan pembunuh-pembunuh upahan itu, dengan demikian hutang-priutang kita impas Selanjutnya kalau kita bertemu di medan tempur, kita tidak akan saling sungkan-sungkan lagi Sungguh besar mulut orang ini geram Yeo Kian Hai sambil menoleh kepada General Li, minta persetujuan untuk diperbolehkan menyerang Ternyata sikap General Li malahan lain Li Giam mengangguk ramah dan berkata, baik, aku juga mengucapkan terima kasih secara pribadi kepadamu, cuan Helian Karena kedatanganmu bagaimanapun membuatku batal bertamasha ke akhirat melalui tangan orang mancu tadi Kalau cuan mau menerima, aku mengundang cuan untuk minum arak bersama sambil sejenak melupakan permusuhan kita Tidak, sahut Helian Kong getas Aku harus pergi Cuan takut kami sugui arak beracun Tidak, aku percaya orang sejantan General Li takkan melakukan tipu daya serendah itu Tetapi aku ada pekerjaan lain Apakah aku diijankan pergi dengan baik-baik, atau harus ku terobos dengan pedangku? Yogyan Hai kembali mengertakan gigi dengan geram mendengar kata-kata ini Tetapi sikap Li Giam tetap lebih terkendali, sahutnya sambil tersenyum Malam ini kuanggap kita dapat saling lebih mengenal pribadi masing Masing, meskipun itu sama sekali tidak akan mempengaruhi kedudukan kita dalam pihak-pihak yang masih bermusuhan Selamat jalan, Cuan Helian Aku akan memerintahkan orang-orangku untuk tidak merintangimu Helian Kong mengambil dua potong papan yang ditinggalkan Kat Huyong tadi Papan-papan yang digunakan Kat Huyong untuk menyeberangi telaga Lalu sekarang Helian Kong lah yang menggunakannya untuk pergi dari situ dengan melewati air telaga Dengan itu, Helian Kong seolah mampu menunjukkan bahwa seandainya Li Giam menyuruh orang-orangnya untuk menghalangi Tentunya juga takkan ada yang bisa Tak ada orang-orangnya Li Giam yang bisa berbuat seperti itu, termasuk Ophui HOU dan Yogyan Hai sekalipun Tetapi agaknya Yogyan Hai merasa tertantang oleh kepengahan itu Ia berdiri di tepi telaga sambil mengatur napas dan memusatkan tenaga Tiba-tiba kakinya menghentak ke permukaan tanah di tepi telaga itu, berulang kali, sambil berteriak ke arah Helian Kong yang sudah belasan kaki dari tepian, hati-hati, cuan Helian, ada gelombang besar Memang hasil hentakan kaki Yogyan Hai itu menimbulkan gelombang air yang meskipun tidak sebesar gelombang lautan Namun tingginya lebih setengah meter, mendampar keras ke tengah-tengah telaga yang semua airnya bening bagaikan kaca Dengan datangnya gelombang buatan itu, Helian Kong tidak dapat lagi meluncur di air dengan santai Melainkan terguncang dan harus melakukan beberapa gerakan agak panik agar tidak tercebur ke dalam telaga itu Helian Kong berhasil menyelamatkan perahu-perahu kecilnya dari damparan gelombang Tetapi tak urung sekujur tubuhnya basah kuyuk Sebelum Helian Kong menghilang di kegelapan milam di tengah telaga Helian Kong masih sempat mengacungkan jempolnya kepada Yogyan Hai Padahal Yogyan Hai sendiri sedang masgul karena gagal menjungkirkan Helian Kong ke air Sementara, yang terpikir oleh Ligiam adalah sesuatu yang lebih besar Yaitu keselamatan seluruh tanah air yang wajib dipikirkan setiap orang Han Entah dari golongan pelangi kuning maupun dinasti Beng Yaitu dengan ikut campurnya orang-orang mancu dalam masalah itu Dan Ligiam sungguh prihatin membayangkan bahwa baik Loh Chong Bin maupun Gu Kim Sing Pasti tidak waspada akan hal itu Akhirnya di tengah-tengah kesibukan pasukannya mengurusi orang-orang yang terluka dan terbunuh Ligiam memikirkan untuk mengirim orang ke Pak Hia Memberi peringatan kepada Kaisar Tiongong tentang keterlibatan orang-orang mancu Keterlibatan yang tidak tanggung-tanggung sebab penasehat militer pangeran Toh Sekun sendiri, Kat Huyong, muncul di Pak Hia dan sekitarnya Sementara, dengan pikiran yang sama dengan Ligiam Helian Kong juga sedang pusing memikirkan keterlibatan orang-orang mancula bermusuhan dengan orang-orang pelangi kuning Tapi kalau pihak mancu mengancam, ia akan lebih senang bergandengan dengan orang pelangi kuning untuk menghadapi mancu Biarpun musuh, Helian Kong menganggap Ligiam lebih baik daripada Lo Chong Bin yang matuk keranjang maupun Gu Kim Sing yang rakus harta Dan sungguh celaka bahwa orang semacam Ligiam justru sedang dibuang dengan ditempatkan ke pos yang jauh dari ibu kota Sambil berlari-lari menembus kegelapan malam, menuju tempat persembunyian pasukannya di tengah hutan Helian Kong berpikir-pikir, selama keadaan masih sama saja, pembesar yang baik disinkirkan dan pembesar yang korup makin berpengaruh Maka kesengsaraan orang-orang kecil akan sama saja Keadaan negeri yang rapuh juga akan memberi kesempatan kepada orang-orang mancu Tempat persembunyian Helian Kong dan pasukannya adalah sebuah desa buatan yang terbenam jauh di tengah hutan pegunungan Setiap lelaki dewasa di desa Tiban itu adalah prajurit anak buah Helian Kong Yang sehari-harinya hidup berladang namun oleh Helian Kong tidak pernah lupa diwajibkan latihan Agar setiap saat dapat digerakkan untuk kembalinya dinasti Beng ke Singasana Tidak heran kalau di desa itu amat jarang ditemui wanita dan anak-anak Sebab ketika para prajurit mengungsi ke tempat itu, mereka tidak sempat membawa keluarga mereka Kebanyakan keluarga para prajurit masih ketinggalan di Pak Hia atau sekitarnya Helian Kong mengijankan orang-orang yang menengok keluarganya di Pak Hia dan sekitarnya secara bergantian Asalkan berhati-hati, jangan sampai tertangkap oleh orang-orang pelangi kuning yang sedang berkuasa Apalagi kalau sampai disuruh menunjukkan tempat persembunyian Keluarga Helian Kong sendiri sudah berkumpul bersama di tempat itu Yaitu ayah mertuanya, Siang Kuan Hai yang adalah bekas seorang menteri di jaman kerajaan Beng Lalu saudara iparnya, Siang Kuan Heng, dan istrinya, Siang Kuan Yan yang tengah hamil muda Ketika Helian Kong tiba di tempat tinggalnya di tengah hutan itu, sebuah gubuk berdinding tanah liat dan beratap ilalang Di tengah-tengah ratusan gubuk serupa dari para prajurit, Helian Kong melihat masih ada cahaya api menyorot dari celah-celah pintu rumahnya Pertanda istrinya masih menunggu kedatangannya biar sudah larut malam Helian Kong mengetuk pintu dan Siang Kuan Yan istrinya membukakan pintu Sudah tidur semua tanya Helian Kong lirih agar tidak membangunkan ayah mertua dan saudara iparnya yang sudah tidur Siang Kuan Yan cuma mengangguk Helian Kong melepas pedang dari punggungnya sambil bertanya pula, ada kejadian penting? Tidak, tidak ada laporan dari orang-orang kita di ibu kota Pak Hia atau dari tempat lain Hampir saja Siang Kuan Yan menggeleng pula, ketika dari kejauhan terdengar suara derap kuda yang dipacu kencang, makin lama makin dekat, di kesunyian malam Helian Kong memiringkan kepalanya sedikit untuk mempertajam pendengarannya Didengarnya derap kuda itu berhenti sekejap, mungkin dihentikan oleh penjaga-penjaga yang dipasang oleh Helian Kong di sekitar tempat itu Kemudian derap kuda itu terdengar kembali meskipun tidak sekencang semula, dan berhenti tepat di depan gubuk kediaman Helian Kong Penunggang kuda itu seorang yang berpakaian seperti pengemis, tetapi kuda tunggangnya adalah kuda yang sangat baik, kuda yang benar-benar mahal Buat orang yang metu duitan, pasti akan memilih kudanya, bukan penunggangnya Tetapi Helian Kong telah membuka pintu rumahnya dan menyongsong orangnya, bukan kudanya Saudara N Si pengemis gadungan yang bernama Nkai Peng itu membungkuk hormat dan berkata Maaf kalau mengejutkan Chong Peng Ada hal penting yang harus aku laporkan Wajah Helian Kong menegang, tetapi ia berusaha untuk tenang, katakan Saudara N Si Jenderal Hidung Belang Lo Chong Bin memutuskan untuk menggerakan pasukan besar menggempur San Haikuan Jantung Helian Kong berdesir San Haikuan adalah sebuah kota perbatasan di timur laut Sebuah kota kecil tetapi punya posisi kunci Sebuah kota yang masih tetap mengibarkan bendera dinasti Beng di bawah pimpinan Bu Sam Kui Sahabat baik Helian Kong Sebuah kota yang letaknya terjepit antara wilayah Manchu di utara dan timurnya, dan wilayah kaum pelangi kuning di sebelah barat dan selatannya Tiba-tiba Helian Kong berkeringat dingin, ia adalah sahabat Bu Sam Kui si penjaga San Haikuan, dan ia paham betul bahwa Bu Sam Kui bukan seorang yang teguh pendirian Gencetan dari pihak Lo Chong Bin bukan tidak mungkin akan mendorong Bu Sam Kui masuk ke dalam rangkulan pihak Manchu, dan kalau kota kunci San Haikuan jatuh ke tangan orang Manchu, berarti bala tentara Manchu yang dasyat itu akan mendapatkan jalan masuk yang leluasa ke seluruh daratan tengah Gila! Apa yang mendorong Lo Chong Bin melakukan hal itu? Ingkai Peng tampaknya tahu jawabannya, tetapi beberapa saat lamanya ia seperti ragu-ragu Cepat katakan, Saudara N. Kau tahu awabannya bukan? Ya, tahu, nah, katakan Cong Peng, aku, aku hanya mendengar berita yang kurang jelas tentang-tentang Yang mendorong si hidung belang itu memutuskan demikian Ini, ini menyangkut diri Nona Tan Wan Wan Helian Kong menarik napas mendengar disebutnya nama Tan Wan Wan Pantas kalau N. K. Peng yang biasanya berbicara dengan tegas itu sekarang ragu-ragu mengatakannya, rupanya karena tahu kalau Tan Wan Wan bekas kekasih Helian Kong Tan Wan Wan pernah juga menjadi metu-metu andalan licu seng dalam pemberontakannya menggulingkan dinasti Beng Mestinya setiap orang dinasti Beng membenci Tan Wan Wan Tetapi setiap anak buah Helian Kong tetap sungkan kalau menyebut Tan Wan Wan mengingat hubungan khususnya dengan Helian Kong Apalagi Tan Wan Wan juga pernah melindungi keselamatan istri, ayah mertua dan ipar Helian Kong Itulah sebabnya orang-orangnya Helian Kong menyebut Lo Cong Bin sebagai si hidung belang dan Gu Kim Sing sebagai si kebau Bahkan licu seng alias kaisar Tiong Ong juga mereka sebut kaisar-kaisaran Tetapi terhadap Tan Wan Wan, semuanya tetap bersikap hormat dalam menyebutnya, setidak-tidaknya di depan Helian Kong Helian Kong sendiri juga berusaha memendam dalam-dalam kenangan lamanya terhadap Tan Wan Wan Selalu berusaha mengingatkan diri sendiri bahwa betapapun istimewa Tan Wan Wan baginya Namun Tan Wan Wan sekarang berkedudukan sebagai musuh, orang yang menyebabkan runtuhnya dinasti Beng Lagi pula secara pribadi Helian Kong sudah punya istri, dan Helian Kong harus belajar menyingkirkan perempuan lain dari hatinya Namun kali ini, mendengar laporan yang begitu penting dan ada sangkut pautnya dengan Tan Wan Wan Mau tidak mau Helian Kong ingin tahu juga, katakan saja, tidak usah sungkan-sungkan, jangan ada yang disembunyikan Sebab antara aku dan Wan Wan sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi Di sini Helian Kong sedikit berbohong soal sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi itu Bagaimanapun, kenangan masa lalu tidak mudah dihapuskan begitu saja In Kapeng menyahut Baiklah, Kong Peng, tetapi sekali lagi aku katakan bahwa yang aku dengar ini bukan laporan orang-orang kita Melainkan cuma kabar angin dari sana-sini Iya, iya, cepat katakan Katanya, Locong Bin bertekad menggencek Bu Sam Kui di San Haikuan sebagai pelampiasan kejengkelannya kepada Nona Tan Seperti kita ketahui, si hidung belang itu sebenarnya sangat menginginkan Tan Wan Wan, dan berhasil menyekapnya Tetapi selama dalam penyekapan itu, kabarnya ia tidak pernah berhasil menyentuh Tan Wan Wan biarpun cuma dengan ujung jarinya Harga dirinya lebih terpukul lagi, katanya Tapi sekali lagi ini cuma kabar angin lho, katanya, katanya Saudara In, kau biasanya bicara dengan tegas, singkat dan jelas Kenapa sekarang membicaramu pelagukan macam ini? Maaf, Chong Peng Katanya Tan Wan Wan setiap kali menolak ajakan Locong Bin Tan Wan Wan selalu membandingkan Locong Bin yang gemrot dan jelek itu dengan Bu Sam Kui yang ramping dan tampan Tetapi ini cuma kabar angin lho, masih saja In Kapeng bersikap sungkan Dulu sebelum runtuhnya dinasti Beng, kedok Tan Wan Wan sebagai met-meta pelangi Kuning yang diselundupkan ke istana keburu, dilucuti oleh Putri Tiang Ping Untung Putri Tiang Ping menaruh belas kasihan karena mengetahui riwayat Tan Wan Wan yang penuh kepahitan Maka Putri Tiang Ping hanya mengeluarkan Tan Wan Wan dari istana ke suatu tempat tersembunyi Tidak dibunuh, asal tidak lagi berdekatan dengan Kaisar Chong Cheng dan mendapat bocoran rahasia kerajaan Tetapi rupanya persembunyian itu diketahui oleh Bu Sam Kui yang sudah lama tergila-gila kepada Tan Wan Wan Padahal waktu itu Bu Sam Kui sudah punya kedudukan strategis sebagai penjaga San Hai Kuan Untuk menenangkan Bu Sam Kui, Tan Wan Wan pun dijanjikan akan diberikan kepada Bu Sam Kui untuk menjadi istrinya Sayang, sebelum janji itu terwujud, kota Reja Pak Hia sudah direbut oleh kaum pelangi kuning Tan Wan Wan menjadi tokoh pelangi kuning yang dihormati karena jasa besarnya Bu Sam Kui tetap berada di bawah bendera Tip Goat Ki, bendera dinasti Beng, dan Terpencil sendirian di Pak Hia, terjepit di antara kekuatan-kekuatan besar Kini urusan hubungan Tan Wan Wan dan Bu Sam Kui tiba-tiba menjadi penting kembali karena pertaruhannya menyangkut nasib seluruh negeri Sesuatu yang barangkali tak terjangkau oleh pikiran Locong Bin yang memang malas berpikir itu Ada sesuatu yang menggigit hati Helian Kong, membayangkan betapa sakit hati Tan Wan Wan diperlakukan seperti benda mati yang dipindah-pindah tangankan ke sana kemari Tak terasa dia menggeram, buat orang semacam Locong Bin pertimbangan apa yang lebih penting dari urusan perempuan Memang cuma itu isi otaknya Kini negeri bangsa Han ini benar-benar terancam oleh hulahnya yang tolol Cong penganggap tindakan Locong Bin hendak menyerbu San Haaikoan itu sebagai tindakan tolol? Ya, bukan cuma tolol, bahkan iuga membahayakan negeri Aku kenal Bu Sam Kwi bukan orang yang berhati teguh Kalau dia bingung menghadapi situasi, dia bisa melakukan tindak tak terduga Dan yang tak terduga itu bisa sangat merugikan Astaga! Lalu, sementara itu, pikiran Helian Kong bercabang dua Pertempurannya tadi di pinggir telaga memberitahu dia suatu hal Yaitu ikut campurnya orang mancu yang tentunya untuk kepentingan mereka sendiri Bahkan tidak tanggung-tanggung Penasehat militernya Pangeran Toh Sekun sendiri keluyuran di Tionggoan Dan urusan yang lain adalah urusan bergeraknya Locong Bin untuk merebut San Haaikoan Yang seolah-olah bisa menghasilkan bencana mengingat tololnya Locong Bin Tetapi setelah pikirannya mulai tenang, Helian Kong memutuskan suatu tindakan dalam hatinya Meskipun Ligiam adalah musuhku, aku cukup percaya dia akan bersikap mengutamakan keselamatan tanah airnya daripada golongannya Entah dengan care bagaimana, ia akan memberitahu Licu Seng akan keterlibatan orang-orang mancu Jadi, urusan ini tidak perlu aku memusinkannya Yang aku harus lakukan sekarang adalah menimbulkan ketabahan Bu Seng Kui dalam menghadapi situasi Jangan sampai dia mengambil tindakan yang merugikan seluruh negeri tanpa pandang golongan politiknya Keputusan dalam hati langsung diterjemahkan ke dalam perintah kepada In Kapeng Saudara In, setelah seluruh prajurit kita terkumpul sebagian besar, kita berangkat ke San Hai Kuan Kita memang hanya punya 10 ribu prajurit, tidak sebanding dengan pasukan besar yang pasti akan dibawa oleh Locong Bin Tetapi kehadiran kita di dekat-dekat San Hai Kuan barangkali bisa menenteramkan hati Bu Seng Kui Sehingga pikiran jernihnya bisa timbul dalam mengambil keputusan-keputusan penting Di dekat-dekat San Hai Kuan, kenapa tidak bergabung di dalam benteng San Hai Kuan sekali? Ada dua pertimbangan Pertama, kalau pasukan kita bergabung ke dalam kota dan Bergabung dengan pasukan Bu Seng Kui yang jumlahnya kurang lebih sama dengan kita Seandainya pasukan Locong Bin datang dan mengepung San Hai Kuan Maka kita akan ikut terperangkap di dalam kota itu seperti tikus dalam kerangkeng Kedua, perbekalan pasukan Bu Seng Kui dalam kota pasti akan bertambah berat Kalau ketambahan 10 ribu mulut prajurit-prajurit kita, baik Tanda bintang Hari itu, sebuah pasukan besar berangkat meninggalkan kota Reja Pakhia Megah dengan ribuan kuda yang berderap dan bendera-bendera besar dan kecil yang memenuhi langit Seragam mentereng prajurit-prajuritnya Tentu saja harus megah, sebab pemegang komando tertinggi dalam pasukan yang hebat itu adalah Jenderal Locong Bin sendiri Panglima tertinggi kaum Pelangi Kuning Keputusan Locong Bin untuk menyerbu San Hai Kuan itu sebenarnya kurang disetujui Kaisar Tiongong Karena Kaisar sudah mendengar pertimbangan Tan Wan Wan bagaimana bahayanya menyudutkan Bu Seng Kui begitu rupa Mengingat Bu Seng Kui bukan seorang yang mampu berpikir panjang Namun Locong Bin terus mendesakkan usulnya, didukung Bu Kim Sing dan Panglima-Panglima lainnya yang sudah dipengaruhi Locong Bin Usul Locong Bin itu akhirnya diterima Pasukan itu terdiri dari 100 ribu prajurit tempur, belum terhitung para tukang masak, perawat kuda, dan tentu saja pasukan pengawal pribadi Locong Bin yang cantik-cantik itu Pasukan sebesar itu tidak hanya yang berada di dalam kota Pak Hia, melainkan juga dari beberapa daerah di sekitar kota Raja Pasukan itu langsung menuju ke timur laut, langsung ke sasarannya, San Hai Kuan Jauh di depan pasukan itu, seorang penunggang kuda memacu tunggangannya secepat-cepatnya, sehingga kuda itu lari bagaikan dikejar setan Sepotong ranting pohon yang digunakannya sebagai cambuk kuda Terus-menerus dihantamkan ke pantat kuda, tidak peduli kuda itu sudah berlari dengan tenaga maksimalnya Di suatu desa yang dilewatinya, ia menukar kudanya, lalu melanjutkan perjalanannya Bahkan ia makan bakpao sambil tetap berkuda Tujuannya adalah San Hai Kuan juga Di San Hai Kuan, kota perbatasan yang terjepit antara wilayah Manchu dan wilayah kaum pelangi kuning itu Siang itu Bu Sam Kui dan perwira-perwiranya sedang berada di atas tembok kota di sisi yang menghadap ke wilayah Manchu Dengan sebuah teropong buatan Portugis yang jauh jangkauannya, teropong para pelaut, Bu Sam Kui menatap jauh ke timur laut seakan hendak melihat apa yang ada di balik Cakrawala Bu Sam Kui menurunkan teropongnya, menarik nafas dan kelihatannya agak lega Katanya sambil tetap menatap kekejauhan, benar kata pengentai-pengentai kita Perkemahan tentara orang-orang Manchu itu Sudah tidak kelihatan Barangkali memang mereka menarik diri menjauhi perbatasan Di antara orang-orang yang berdiri di dekat Bu Sam Kui itu ada seorang yang tidak berseragam perwira Melainkan berjubah seperti kaum saudagar kaya umumnya Tetapi sebelum orang-orang berseragam perwira menyahut perkataan Bu Sam Kui Malahan si saudagar yang menyahut lebih dulu, bukan barangkali, panglima, tetapi memang pasti begitu Aku melihat sendiri banyak perkemahan dibongkar dan banyak tentara yang pulang ke tangsi-tangsi di kota masing-masing Sukarelawan-sukarelawan kembali ke rumahnya masing-masing Orang itu memang bukan perwira, ia memang seorang saudagar keliling seperti pengakuannya sendiri Dan sahabat baik Bu Sam Kui Menurut pengakuannya, dia adalah orang dari semenanjung Tiausian, Korea, yang bernama Jae Yong Wan Dan lagi-lagi menurut pengakuannya, ia tidak suka melihat Korea dikuasai orang Jepang maupun Manchu, katanya Lebih suka kalau Korea di bawah dinasti Beng seperti dulu Itulah sebabnya La meninggalkan Semenanjung Tiausian dan menyeberang kesan Haikon untuk berdagang Bahkan katanya sudah berulang kali melihat pelabuhan Nagasaki dan Makau yang dikuasai Portugis sejak zaman Kaisar Wanli Bu Sam Kui senang berteman dengan orang ini bukan cuma karena sering mendapat oleh-oleh berharga setiap kali Jae Yong Wan pulang bepergian dari perjalanan dagangnya Melainkan karena saudagar itu berpengalaman luas berkat pengalaman perjalanannya Tidak jarang Jae Yong Wan bernigah sampai ke wilayah Manchu, sehingga bisa memberi keterangan yang lebih tepat dan lebih cepat daripada para metu-metu Bu Sam Kui sendiri Bu Sam Kui jadi sangat mempercayai orang yang mengaku saudagar keliling ini Bu Sam Kui mengangguk-angguk Menurut saudara Jae, apakah pihak Manchu membatalkan serangannya ke Tiong Goan? Chong Peng, menurut aku, kata membatalkan yang Chong Peng pakai itu kurang tepat Mereka tidak membatalkan, sebab sebenarnya mereka tidak pernah punya niat menyerang Tiong Goan Jali orang-orang Manchu itu pasti pecah melihat jumlah penduduk Tiong Goan yang belasan kali lipat dari jumlah rakyat mereka sendiri Mereka sadar, bahwa menyerbu Tiong Goan sama dengan menjebloskan diri ke dalam rawa-rawa kesulitan Bu Sam Kui yang mudah percaya itu pun mengangguk-angguk, tetapi ada seorang perwiranya yang menukas Bagaimanapun juga, kita wajib tetap berhati-hati Bukan mustahil orang-orang Manchu itu ingin mengulangi keberhasilan nenek moyang mereka ratusan tahun yang lalu Ketika mereka mengakangi separuh wilayah Tiong Goan bagian utara dan mendirikan dinasti Kim Jangan lupa bahwa orang-orang Manchu yang sekarang ini adalah keturunan orang-orang Kim Sehingga mereka disebut juga Hao Kim, Kim baru Perwira muda berwajah keras itu adalah Kong Sun Kuan, keponakan Kong Sun Hui, seorang panglima dinasti Beng sahabat Bu Sam Kui Ketika Pak Hia jatuh ke tangan kaum pelangi kuning, kebetulan Kong Sun Hui dan pasukannya sedang berada di luar kota Dan sekarang di mana beradanya pasukan Kong Sun Hui tidak diketahui, mungkin bergerilia seperti Helian Kong dan pasukannya Keponakan Kong Sun Hui yang bernama Kong Sun Kuan ini adalah bawahan Bu Sam Kui yang paling tidak senang melihat Bu Sam Kui terlalu mempercayai Jai Yong Wan Jai Yong Wan bersikap tenang menghadapi debatan Kong Sun Kuan itu, kata Naya, keadaan dahulu dan sekarang berbeda Dulu wilayah utara Tiong Goan dikuasai bangsa Liao dan wilayah selatannya oleh bangsa Han dalam kerajaan Song Baik Liao maupun Song sedang lemah saat itu, sehingga orang-orang Kim dapat menguasai wilayah dengan gampang Tetapi, sekarang lain Sekarang tidak ada yang namanya bangsa Liao, sudah berabad-abad mereka melebur jadi, satu dengan bangsa Han sehingga bangsa Han sangat kuat Biarpun sedang terpecah antara golongan yang setia kepada dinasti Beng dan golongan Pelangi Kuning Tetapi asal ada seorang Manchu saja berani melangkai perbatasan, seluruh orang Han pasti bersatu menentang mereka Orang-orang Manchu rupanya menyadari ini, makanya mereka memilih mundur daripada mengutik-utik perbatasan Tiong Goan Aku tidak percaya orang-orang Manchu sebaik itu hatinya Mereka pernah bertempur bertahun-tahun dengan kita di jaman Kaisar Tian Ke dan Kaisar Chong Cheng Amarhum Ingat kisah Jenderal Wan Chong Hoan yang gagah berani menahan serabuan mereka Aku rasa, saat itu mereka lebih bersifat mempertahankan diri, mempertahankan wilayah mereka Jadi waktu itu pihak kerajaan Beng lah yang menyerang, memasuki wilayah mereka Loh, bicaranya Tuan Jai ini kok jadi kedengarannya membela orang-orang Manchu? Jai Yong Wan terkejut mendengar tuduhan terang-terangan dari Kong Sun Koan itu Matanya berkilat sekejap, namun buru-buru ditenangkannya sedikit Lalu dengan sikap terkendali dan amat tenang ia berkata Mana bisa aku malah membela orang-orang Manchu yang telah merebut negeriku, Korea? Tidak, aku tidak membela mereka Aku hanya mengatakan bahwa orang-orang Manchu takkan punya keberanian untuk melangkah sejengkal pun memasuki wilayah Tiong Goan Ini perlu aku katakan supaya kita jangan memandang orang-orang Manchu itu sebagai hantu-hantu yang menakutkan dan siap menerkam kita Kong Sun Koan tertawa dingin, siapa memandang mereka sebagai hantu-hantu, apalagi sampai takut kepada mereka? Hem, aku justru menunggu mereka maju tetapi mereka maju mundur saja, tidak juga segera menyerang kemari Jai Yong Wan tertawa, nah, itu tandanya omonganku benar Mereka takkan pernah berani menyerbu Tiong Goan Tetapi kita jangan lengah, jangan lalu menganggap mereka sebagai domba-domba jinak yang tidak berbahaya lagi Mereka tetap serigala-serigala berbahaya yang penuh tipu daya yang licik kata Kong Sun Koan penuh emosi Jawaban Jai Yong Wan kalem saja, oh, tentu saja Apakah aku tadi menganjurkan agar kita mengendorkan kewaspadaan kita? Aku tidak berkata seperti itu bukan? Bu Sam Kui cepat-cepat menengahi, sudahlah, sudahlah, jangan bertengkar Aku senang kalau orang Manchu tahu diri dan tidak menyerang kita, tetapi aku juga tidak akan mengurangi kewaspadaan terhadap mereka Kong Sun Koan bungkam, sementara Jai Yong Wan cepat-cepat memuji, sikap yang bijaksana Ketika itulah seekor kuda berderap di bawah tangga tembok benteng, penunggangnya Yang tidak berseragam prajurit, lusuh, berkeringat dan penuh dibu, langsung menaiki tangga ke atas tembok benteng dengan diantarkan oleh seorang prajuritnya Bu Sam Kui Mereka memberi hormat kepada Bu Sam Kui, si prajurit pengantar lebih dulu melaporkan Chong Peng, orang ini mengaku datang dari Pak Hia dan menyatakan ingin bertemu dan berbicara dengan Chong Peng Katanya ada urusan penting Bu Sam Kui menatap penunggang kuda yang baru datang itu, dan mengenali bahwa orang itu memang orang yang diperintahkannya tinggal di Pak Hia untuk melaporkan hal-hal penting yang terjadi di pusat kerajaan itu Orang itu penduduk asli Pak Hia, sehingga tidak dikenal oleh prajurit-prajurit Bu Sam Kui di Sanha Aikoan, itulah sebabnya untuk menghadap Bu Sam Kui harus diantar Apa yang hendak kamu laporkan tanya Bu Sam Kui? Laporan orang itu singkat saja, tidak bertele-tele, namun membuat jantung pendengar-pendengarnya hampir copot, Chong Peng, Lok Chong Bin sedang membawa pasukan besarnya kemari Bu Sam Kui berdehem untuk melegakan tenggorokannya sendiri yang seolah tersumbat mendadak akibat laporan itu Lalu tanyanya, kekuatan mereka? Lah berusaha kelihatan tenang, seolah-olah tidak gentar, ketika menanyakan itu Yang menjawab pun tidak kalah tenang, seratus ribu prajurit tempur, ratusan gerobak perbekalan, dan kira-kira tiga puluh pucuk meriam besar Seorang perwira matanya menerawang kekejauhan ketika mendengar itu, yang lain menggaruk-garuk perutnya, yang lain lagi mengusap tengkutnya yang mendadak terasa dingin Sedangkan Bu Sam Kui sendiri menatap ke arah bendera Jit Goat Ki, bendera Rembulan dan Matahari, bendera dinasti Beng, yang dipasang di puncak tiang di atas tembok Benteng itu Tak ada angin bertiup saat itu, sehingga kain bendera itu terkulai seperti sebuah lengan yang lumpuh Kalau ada angin yang datang sedikit dan menyentuhnya, bendera itu bergerak sedikit Seolah-olah lengan yang lumpuh itu masih bermimpi dan berupaya untuk melakukan sesuatu yang besar Bu Sam Kui tiba-tiba merasa kalau bendera itu adalah cerminan dirinya sendiri yang sudah terjepit namun masih berangan-angan muluk Laporan dari orang di hadapannya itu seolah ternih yang kembali di kupinya Seratus ribu prajurit tempur Lok Chong Bin, itu berarti sepuluh kali lipat dari tentaranya di San Hai Kuan Ratusan gerobak perbekalan yang berarti jauh lebih banyak dari perbekalan di gudang tentara di San Hai Kuan yang mulai menipis Itu saja masih bisa menambah dari luar sedangkan yang terkurung di San Hai Kuan tentu tidak bisa menambah dari mana-mana Dan tiga puluh pucuk meriam besar Jumlah meriamnya seimbang dengan yang ada di San Hai Kuan Di San Hai Kuan juga ada tiga puluh Bedanya Meriam-meriam yang di San Hai Kuan tidak ada isinya Bubuk mesyu untuk pengisi meriam itu sudah begitu sedikit sehingga untuk membuat lima buah mercon kecil saja belum tentu cukup Meriam-meriam di San Hai Kuan adalah meriam-meriam bisu Hati Bu Sam Kui jadi goyah Suatu pertanyaan muncul dalam hatinya sendiri Apa yang aku pertaruhkan mati-matian di sini? Secari kain kuning bergambar matahari merah dan bulan sabit putih di tengahnya Lamunan Bu Sam Kui dibuyarkan oleh kata-kata Jai Yong Wan Nah, ancaman yang sejati ternyata bukan datang dari timur laut Melainkan dari Pak Hia Kong Sun Kuan tidak memberi kesempatan Jai Yong Wan berbicara lebih banyak lagi Cepat-cepat ia menyerobot kesempatan omong Cong Peng Sebaiknya kita segera rundingkan langkah-langkah untuk menanggulangi tindakan musuh ini Bu Sam Kui mengangguk Menegakkan tubuh membusungkan dada Renyembunyikan Kebimbangannya dari metu anak buahnya Jawabnya gagah Baik Mari kita kembali ke markas Suruh semua komandan pasukan berkumpul di markas Jai Yong Wan pun menanggapi usul itu dengan penuh semangat Betul, kita memang harus merundingkannya dengan cermat Kong Sun Kuan menoleh kepada saudagar itu dan berkata dengan sengit Kita Cuan Jai, maaf Perundingan ini tentunya dimaksudkan hanya untuk para perwira Mengingat banyak rahasia militer yang diberberkan Kami tidak berani merepotkan dengan mengundang Tuan Jai Yong Wan terperangah sekejap Lalu tertawa Oh iya, akulah yang harus minta maaf Cuan Kong Sun, aku begitu tak tahu diri Karena merasa ikut memikirkan kota ini sebagai seorang warga kota Sanhai Kuan Aku sampai melangkah melewati batas Sekali lagi aku minta maaf Tentu saja aku tidak akan hadir dalam perundingan para perwira yang akan Membicarakan banyak rahasia militer Kong Sun Kuan hanya mendengus dengan muka dingin Sedangkan Jai Yong Wan biarpun di luarnya kelihatan menyesal dan minta maaf bersungguh-sungguh Padahal dalam hatinya ia membatin Hem, memangnya kalau tidak hadir dalam pertemuan para perwira itu Lalu aku tidak bisa mengetahui hasil pembicaraan kalian? Sementara Bu Sam Kui sudah mengajak perwira-perwiranya untuk menuju ke markas Jai Yong Wan minta diri dan pulang ke kediamannya sendiri Di markas, perundingan tidak segera dimulai Sebab masih ada beberapa komandan pasukan yang belum hadir dan masih ditunggu kedatangannya Para perwira dan komandan yang sudah hadir saling berbicara sendiri dengan topik berita yang baru saja tiba di Sanhai Kuan Ada yang sampai berdebat Bu Sam Kui sudah duduk di kursinya, namun tidak ikut berbicara Cuma melamun sambil bertopang dagu Angan-angannya Membayang jauh ke Pak Hia, namun bukan memikirkan soal politik atau militer sedikitpun Ia sedang membayangkan calon istrinya yang cantik jelita yang ditinggalkannya di Pak Hia Tan Wan Wan Entah sedang apa sekarang si jantung hati itu Mungkin sedang menyiram bunga, atau menyulam, atau barangkali juga sedang melamunkan dirinya karena rindu Hati Bu Sam Kui melonjak begitu gembira, sehingga ia menepuk meja sambil berseru gembira Ya, dia pasti sedang merindukan aku Para perwira yang sedang membicarakan berbagai taktik perang menghadapi musuh itu pun terkejut mendengar seruan panglima mereka Serempak semuanya berhenti bercakap-cakap dan menatap heran ke arah panglima mereka Bu Sam Kui jadi sadar sendiri akan ulahnya yang konyol, dan tersipu-sipu malu sendiri Buru-buru ia merubah sikapnya, pura-pura geram memukul meja sambil berkata Ya, aku pasti akan menghancurkan locong bin kalau Dia berani muncul di depan pintu kota San Haikon Para perwiranya tidak ada yang berani bertanya tentang kejanggalan antara dua pernyataan yang susah dihubungkan secara logis itu Antara dia pasti sedang merindukan aku dengan aku pasti akan menghancurkan locong bin tadi Meskipun kedua pernyataan itu sama-sama diucapkan sambil mengebrak meja Sementara itu, para perwira dan komandan yang belum hadir pun sekarang sudah komplit berkumpul di ruangan itu Yang hadir bukan hanya orang-orang tempur yang bertanggung jawab di garis depan, tapi juga orang-orang garis belakang, seperti kepala bagian perbekalan, pengobatan dan sebagainya Rapat dibuka dengan penjelasan Bu Sam Kui tentang laporan yang baru saja diterimanya, supaya perwira-perwiranya yang tadi belum mendengar, sekarang mengetahui situasinya Nah, sekarang aku ingin mendengar pendapat saudara-saudara, kata Bu Sam Kui mengakhiri kata pembukaannya Kong Sun Koan lah yang pertama kali mengajukan usul, izinkan aku memberi usul, Chong Peng Ada baiknya kita memecah-mecah pasukan, sebagian berada di dalam kota, sebagian berada di luar kota Yang di luar kota bersembunyi di hutan-hutan pegunungan di luar kota, tugasnya mengganggu garis belakang pasukan Lok Chong Bin Seperti membakar perbekalan, merusak jembatan-jembatan dan sebagainya, sehingga gerak maju pasukan Lok Chong Bin akan terhambat Kalau semuanya berada di balik tembok kota, tentu semuanya akan ikut terkurung dan tidak berdaya Siapa yang ada usul lain, atau ingin menambahkan pada usul saudara Kong Sun Ternyata semuanya bungkam, sehingga Bu Sam Kui langsung memutuskan, baik Usul saudara Kong Sun aku terima Aku akan menempatkan 3.000 prajurit di luar kota, prajurit-prajurit kita yang ada terlatih Bertempur di pegunungan Sekarang, siapa yang akan memimpin pasukan itu? Tidak ada yang menjawab, tetapi metu semua orang ditujukan ke arah Kong Sun Kuan Seolah-olah semua orang mau berkata, kamu yang mengajukan usul, kamulah yang bertanggung jawab Kong Sun Kuan paham arti kata dari pandangan rekan-rekannya, sehingga ia tertawa lalu berkata Cong Peng, kalau Cong Peng mengijankan aku memimpin pasukan itu Bu Sam Kui yang memang sedang malas berpikir itu, serta merta menanggapi usul Kong Sun Kuan dengan bersemangat Bagus! Saudara Kong Sun, kau yang memimpin pasukan itu Pilih orang-orang yang tangguh dan berani Biar lo Cong bin kebuakan karena pantatnya kau sundut dengan api Bu Sam Kui tertawa sendiri akan kelakarnya itu, dan beberapa perwiranya pun ikut nyengir sebagai basa-basi Kong Sun Kuan kemudian menerima lengki, bendera wawenang, untuk tugasnya itu Kui! Nah, ada usul atau laporan tanya Bu Sen? Seorang perwira yang sangat gendut Melangkah ke depan dan bersuara, aku hendak melapor, Cong Peng Perwira itu bernama Lilim Hong, penanggung jawab bagian perbekalan makanan Dan meskipun tubuhnya begitu subur, laporannya selalu bertentangan dengan keadaan tubuhnya Bu Sen Kui sendiri agak segan mendengar laporan orang ini, sebab ia hampir pasti menebak apa yang hendak dilaporkan Toh Bu Sen Kui harus mendengarkannya juga, silakan, Saudara Li Sudah bisa ditebak, inilah laporan Lilim Hong, Cong Peng Aku melaporkan bahwa perbekalan sudah menipis Nasi untuk makan pagi dan siang ini sudah harus dicampuri banyak air sehingga mirip bubur Kalau tidak begitu tidak akan cukup Banyak prajurit memprotes, tetapi aku tidak bisa berbuat apa-apa Campuran air untuk makan malam nanti Bakal lebih banyak kalau sekarang tidak diambil tindakan Bu Sen Kui paling benci kepada kata ambil tindakan dalam urusan perbekalan ini Sebab kedua patah kata itu berarti mengambil persediaan makanan dari penduduk di desa-desa sekitar San Ha'ai Kuan Hanya itulah care untuk mempertahankan hidup prajurit-prajuritnya Sejak kota Pak Hia jatuh ke tangan kaum pelangi kuning dan tidak ada lagi kiriman perbekalan dari Pak Hia Padahal penduduk di sekitar San Ha'ai Kuan itu sendiri sudah kempas-kempis hidupnya Bu Sen Kui sendiri tahu pasti bahwa tindakan perampasan perbekalan itu amat dibenci penduduk sipil Makin sering tindakan itu dilakukan, berarti makin sering menggusarkan penduduk meskipun tidak terang-terangan dan berarti pula makin menjauhkan hati rakyat Tidak berakar di hati rakyat adalah sesuatu yang tidak menguntungkan, tapi rasanya tidak ada jalan lain karena Bu Sen Kui tidak bisa membiarkan prajurit-prajuritnya kelaparan Baiklah, terpaksa kita harus kembali mengambil bahan makanan dari rakyat yang sehari-harinya saja sudah kelaparan Perintah Bu Sen Kui itu lebih mirip keluhan daripada perintah Tetapi jangan keterlaluan, jangan terlalu menyusahkan rakyat Di metu mereka, kita ini sudah mirip perampok-perampok berseragam Biasanya kalau sudah mendapat izin seperti itu, Li Lim Hang akan segera berangkat menjalankan tugasnya, tetapi kali ini ia bersikap lain Katanya, Chong Peng, keadaan kali ini berbeda Apa? Bukankah tadi Chong Peng sendiri menjelaskan bahwa kita sedang diserbu musuh? Kita akan diketung dalam kota ini entah berapa lama, jadi persediaan perbekalannya juga harus melebih keadaan biasa Itu artinya mengambil lebih banyak tanya Bu Sen Kui Apakah ada jalan lain? Chong Peng, Li Lim Hang balik bertanya Bu Sen Kui menarik nafas Tidak tega ia mendengar anak-anak kecil di seputar San Hai Kuan menjerit kelaparan Bahkan mungkin ada yang akan mati kelaparan, karena persediaan makanan orang tua mereka dirampas tentara Apalagi ketika seorang perwiranya yang bernama Mia Ohu mengusulkan dengan suara dingin tanpa perasaan Dan perlu ditambahkan satu hal lagi, agar jangan persediaan perbekalan itu menguntungkan Lo Chong Bin Kita harus ambil seluruhnya ke dalam kota Seluruhnya Kalau ada juga yang tidak terbawa, haruslah dimusnahkan Supaya jangan nanti dimanfaatkan oleh Lo Chong Bin Bu Sen Kui termangu-mangu, sekian lama, berat rasa hatinya Mia Ohu mendesaknya, Chong Peng, hal ini harus segera diputuskan, semuanya menunggu, perintahmu Sementara waktu kita tidak banyak lagi sebab pasukan Lo Chong Bin sedang bergerak maju terus ke tempat ini Akhirnya Bu Sen Kui menganggukan kepalanya Hari itu juga, apa yang diputuskan rapat para perwira itu dilaksanakan Kong Sun Kuan dengan 3.000 prajuritnya berbaris ke luar kota San Hai Kuan dan langsung menghilang ke dalam hutan-hutan di pegunungan di luar kota San Hai Kuan Sebelum menghilang, jejak-jejak kaki di pinggir hutan pun mereka hapuskan Sementara itu, Li Lim Hang dan pasukannya juga ke luar kota San Hai Kuan menjalankan tugas lain Mengambil apa yang bisa diambil dari bahan makanan kepunyaan penduduk dari desa-desa sekitar San Hai Kuan Dan sisa bahan makanan yang tidak terambil dikumpulkan untuk dibakar Jerit tangis penduduk, terutama wanita dan anak-anak sudah terlalu sering memasuki kupting Li Lim Hang Sehingga ia sudah kebal Dan penduduk desa pun mencium gelagak bakal terjadinya perang besar Maka mereka pun berbondong-bondong mengungsi ke tempat lain Ada yang masuk ke dalam kota San Hai Kuan Ada yang justru menjauhinya Pasukan Bu Sam Kui yang dalam kota San Hai Kuan sendiri segera mengadakan persiapan seperlunya Prajurit-prajurit yang dibekali peringatan waspada setiap saat ditempatkan di atas tembok kota Atau di tempat-tempat penting di seluruh kota Meriam-meriam dipasang di atas tembok kota Biarpun meriam yang sudah tidak ada isinya Namun moncong-moncong meriam sengaja ditonjolkan di atas tembok kota untuk menggertak lawan Di atas tembok kota juga dipersiapkan banyak batu-batu besar Balok-balok kayu, panah dan lembing dalam jumlah amat banyak Kaitan-kaitan besi bertangkai panjang juga disediakan untuk mengait jatuh Kalau ada musuh yang coba-coba merambat naik Suasana perang mencekam seluruh San Hai Kuan Untuk sedikit mengendorkan ketegangannya Bu Sam Kui sering datang ke tempat tinggal Jai Yong Wan Saudagar Korea sahabatnya untuk minum arak, mencatur dan ngobrol soal-soal ringan Tanda bintang Beberapa hari kemudian, yang dinanti-nantikan dengan tegang itu pun datanglah Pasukan besar Lok Cong Biri langsung memasang perkemahan di sekitar kota San Hai Kuan Sebagian menempati desa-desa yang sudah kosong karena ditinggal mengungsi oleh penghuni-penghuninya Maka kalau dipandang dari atas tembok kota San Hai Kuan Sejauh Metsu memandang di arah barat, barat laut dan selatan dari kota perbatasan itu Yang terlihat adalah perkemahan tentaranya Lok Cong Bin dengan bendera-benderanya yang berkibar-kibar Namun apabila Bu Sam Kui meneropong ke arah pegunungan di belakangan perkemahan itu Setitik harapan muncul di hatinya, membayangkan Kong Sun Kuan dengan 3.000 prajuritnya sedang mengendap-ngendap di balik pepohonan Menunggu malam tiba untuk mengacau pasukan Lok Cong Bin dari belakangnya Sementara kepada prajurit-prajuritnya sendiri yang berjaga di atas tembok kota Bu Sam Kui selalu mengeluarkan kata-kata yang membesarkan hati Pasukan Lok Cong Bin hanya beristirahat satu hari setelah perjalanan mereka dari Pak Hia Kemudian keesokan harinya mereka mulai bertindak Begitu Fajar meningsing, beberapa orang perwira Lok Cong Bin yang punya tenggorokan kuat dan bisa bersuara keras Mulai mendekati pintu kota dengan menunggang kuda Lalu dari situ berteriak-teriak kepada prajurit-prajurit Bu Sam Kui yang di atas tembok kota Isinya yang mengertak, menyombongkan kekuatan pihaknya sendiri dan kemudian menganjurkan agar prajurit-prajurit San Hai Kuan menyerah saja Di antaranya yang mendengar romongan perwirannya Lok Cong Bin itu adalah Bu Sam Kui sendiri Didampingi beberapa perwirannya dan juga Jai Yong Wan yang tetap saja berpakaian jubah saudagarnya Kata Jai Yong Wan kepada Bu Sam Kui, Chong Peng, kalau si mulut besar itu dibiarkan membualkan terus Mungkin akan ada sebagian prajurit kita yang berhati kurang teguh akan terpengaruh oleh kata-katanya dan menjadi lemah semangatnya Apalagi para prajurit, sedangkan Bu Sam Kui sendiri saat itu sudah berkeringat dingin melihat besarnya pasukan Lok Cong Bin itu Namun sebagai pimpinan tertinggi di San Hai Kuan, ia harus menyembunyikan rasa gentarnya Lalu untuk menuruti anjuran Jai Yong Wan, ia mengambil busur dan sebatang anak panah dari salah seorang prajurit di dekatnya Dari atas tembok kota ia memanah ke arah seorang perwira Lok Cong Bin yang berteriak-teriak itu Biasanya Bu Sam Kui adalah seorang pemanah yang baik, tapi kali ini karena kurang konsentrasi dan tangannya terasa agak dingin Maka anak panahnya tidak mengenai sasarannya, lewat sejengkal di atas topi sasarannya Perwira bawahan Lok Cong Bin itu menjadi gusar, lalu berteriak ke atas tembok kota Kalian tidak menggubris tawaran baik kami, malahan berusaha membunuhku Baik, kami pun tidak akan sungkan-sungkan lagi terhadap kalian Lalu perwira itu dan pengawal-pengawalnya memutar kuda-kuda tunggangan mereka dan mundur ke perkemahan Tidak lama kemudian, dari arah perkemahan pelangi kuning kelihatan meriam-meriam beroda didorong maju Diikuti prajurit-prajurit yang memanggul tong-tong mesyu dan peluru-peluru meriam yang berujud bola besi maupun bola batu Mereka langsung menempatkan meriam-meriam itu di belakang gundukan-gundukan tanah yang dibuat sehari sebelumnya Dan mengarahkan moncong-moncongnya ke arah tembok San Ha'i Kuan Mereka tidak berani terlalu dekat sebab mereka karena lihat di atas tembok San Ha'i Kuan juga ada beberapa moncong meriam Mereka mengira meriam-meriam itu ada isinya Munculnya meriam-meriam dari pihak Lao Chong Bin itu membuat prajurit-prajurit Bu Sam Kui kecut Bu Sam Kui sendiri memberi perintah cari tempat perlindungan Sesaat kemudian, meriam-meriam dari pihak Lao Chong Bin pun menggelegar saling susul Memuntahkan bola-bola besi dan bola-bola batu yang menghantam tembok kotasan Ha'i Kuan Terutama pintu gerbangnya, dengan dasyat Bumi seolah bergetar, pintu gerbang yang sudah dilapisi besi itu pun gemeretuk Seakan hendak copot setiap peluru meriam menghantam daun pintunya Dan setiap kali meriam berdentum, Bu Sam Kui dan prajurit-prajuritnya juga merasa digedor jantungnya Sementara Bu Sam Kui dan orang-orangnya berlindung, Jai Yong Wan bersembunyi entah di mana Sedangkan pihak Lao Chong Bin seakan ingin memamerkan betapa melimpahnya persediaan bubuk mesyu mereka Sehingga gelegar meriam mereka juga tidak pernah terputus Mula-mula mereka heran juga melihat pihak San Ha'i Kuan Tidak membalas sekian lama, dan akhirnya mereka mengambil kesimpulan Kalau meriam-meriam di pihak San Ha'i Kuan itu hanyalah meriam-meriam bisu yang cuma dipajang untuk gertak sambal Mengetahui hal ini, perwira-perwira bawahan Lao Chong Bin semakin berbesar hati Mereka melaporkannya kepada Lao Chong Bin, dan Lao Chong Bin pun dengan amat bersemangat menjatuhkan perintah Arahkan meriam-meriam hanya ke arah pintu-pintu gerbang Panja tembok dan rebut kota hari ini juga Perintah itu diteruskan ke garis depan Meriam-meriam ditarik lebih dekat ke tembok San Ha'i Kuan, digeser arah tembakannya ke arah pintu gerbang barat San Ha'i Kuan Sementara puluhan ribu prajurit serempak maju sambil bersorak-sorai Mereka menyeberangi tempat terbuka antara perkemahan dengan tembok San Ha'i Kuan Mereka membawa tangga-tangga kayu yang panjang-panjang untuk memanjat tembok Lao Chong Bin pun dengan amat bersemangat menjatuhkan perintah, arahkan meriam-meriam hanya ke arah pintu-pintu gerbang Panja tembok dan rebut kota hari ini juga Menghadapi ini, prajurit-prajurit San Ha'i Kuan harus keluar dari persembunyian mereka Dan bersiap-siap di atas tembok untuk menanggulangi usaha musuh Para pemanah dan pelempar lembing di atas tembok kota adalah yang pertama mendapatkan pekerjaan Begitu aba-aba diteriakan, hujan panah dan lembing pun menghambur dari atas tembok ke arah pasukan Lao Chong Bin yang sedang bergelombang mendekat tembok Puluhan prajurit Lao Chong Bin yang terlambat mengangkat perisainya, segera roboh bertumbangan terkena panah atau lembing Mereka yang roboh dilompati begitu saja oleh teman-teman mereka dari belakang Kalau ada yang sedikit menaruh perhatian, mereka rencari teman-teman yang belum mati dan masih bisa diselamatkan untuk diseret mundur ke belakang Sementara yang lain seolah dibakar nafsu membunuh yang berkobar-kobar dan terus menerjang ke depan sambil mengangkat perisai untuk melindungi diri Toh, tetap saja ada panah atau lembing yang lolos dari perisai dan mematuk tubuh si pemegang perisai Sebagian besar berhasil mencapai kaki tembok, kemudian yang membawa tangga segera menegakkan tangga-tangga itu untuk menggapai bagian atas tembok Prajurit-prajurit Sanha Aikoan yang di atas tembok tentu saja tidak membiarkan tangga-tangga itu mapan Mereka berusaha mendorong tangga-tangga itu agar roboh, tetapi prajurit-prajurit musuh yang di bawah memeganginya kuat-kuat, sehingga terjadilah adu tenaga antara prajurit-prajurit Sanha Aikoan yang di atas dan prajurit-prajurit Lo Echong Bin yang di bawah Adu tenaga yang tersalur lewat tangga panjang itu Beberapa tangga berhasil didorong roboh kembali, namun kebanyakan tidak Dan yang tidak roboh itu langsung digunakan memanjat oleh prajurit-prajurit pelangi kuning Mereka memanjat sambil dengan satu tangan mengangkat perisai di atas kepala mereka, sedang pedangnya mereka bawa dengan digigit Dan tangan yang tidak meciagang perisai membantu memanjat Mereka naik susul-menyusul Sehingga pada tangga sepanjang belasan meter itu ada beberapa orang memanjat sekaligus Tangga itu tetap digoyang-goyang dari atas oleh prajurit-prajurit Sanha Aikoan, dengan maksud agar pemanjat-pemanjat itu runtuh ke bawah, namun pemanjat-pemanjat itu agaknya berpegangan cukup kuat